Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel calon petani 99 kali ini calon petani sedang berada di lahan C ya teman-teman sekarang sudah full biur bisa dilihat dari tingginya kemarin usia tujuh ST tingginya baru satu satu centi dua centi tiga centi dan sekarang sudah beranjak ke lima centi sampai enam centi bahkan aja yang delapan centi Bolo perkembangan dua hari di musim penghujan begitu sangat cepat dan melesat bisa dilihat sudah full biar daunnya bagus mupus godong Bolo ialah mahok nah ini baru selesai dilakukan pembuatan dek atau pemopokan besok usia 10 st kita lakukan pemupukan yang pertama pupuk seperti biasa cukup menggunakan poska plus atau tidak nanti menggunakan saprodab karena kita beli di tempat pembuatan bibit sekalian sering katanya pemupukan pertama menggunakan saprodab itu bagus nanti kita coba aplikasikan di lahan tanaman perkembangan bawang merah usia 10 st lahan C ya besok disimak dipantau perkembangannya jangan sampai kelewatan update-update tentang perkembangan bawang merahnya nah disini calon petani update antisipasi atau pengopioran telur kapernya ya teman-teman calon petani cukup menggunakan insektisida ada dangke 40 WP ini bahan aktifnya metomil calon petani tidak akan pernah luput menggunakan dangke untuk dosis pertama atau dosis rendahnya untuk pengopioran telur kapernya ini adalah salah satu insektisida racun kontak sistemik ini menyerang lambung bolo dan harganya murah meriah dikombinasikan dengan abacel sudah sangat bagus untuk pengopioran telurnya nah untuk dosisnya pasti bertanya-tanya para teman-teman gunakan dari dosis dosis terendah lalu naik 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 agar nanti jika lolos dari serangan dangke obat dengan dosis yang lebih tinggi ularnya bisa mati jika anda sudah menggunakan dosis tinggi nah otomatis obat lainnya juga akan lebih tinggi tinggi penggunaannya dan otomatis modalnya juga akan lebih banyak nah contoh dari telur kapernya itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman nanti kita bahas dangkenya lagi sebelum itu kita cek telur kapernya nah wujud dari telur kapernya itu adalah seperti ini ini dangke juga bisa mengurangi ini tetapi di pretest dengan lima jari akan lebih efektif boleh maklum ya telur kapernya pasti ada di setiap anda tanam bawang merah nah tergantung banyak tidaknya jika di musim kemarau pasti banyak dan para teman-teman juga sudah mengeluhkan serangan ulatnya karena tanamnya lebih awal dan alhasil calon petani ini beruntung teman-teman tanam nah ini usia dari usia tojo haste sudah dikuyur hujan setiap hari meskipun satu jam dua jam itu hujan nah itu akan mengurangi atau mengantisipasi kapernya itu bertelur kepada tanaman bawang merah biasanya kaper bertelur jika padang bulan bolot otomatis jika penghujan kan tidak bertelur nah itu insyaallah aman tapi disini juga terdapat telur kapernya juga lumayan ada juga ini bahkan ini kalau menetas satu tempat bisa lebih dari 10 ya bolot lebih dari 10 nah segini ini jika menetas ya sudah merusak banyak tanaman anda satu dompol full bisa ludes dimakan ulatnya bagus ya teman-teman di sore hari ini tadi grimis dan sekarang sudah terang alhamdulillah penampakannya jadi agak lebih bagus ini daun ya apa tanahnya bagus ya teman-teman meskipun di goyur hujan masih terlihat kering dan hanya yang bekas osroan yang basah salah satu fungsi dari penyosroan ya seperti itu teman-teman jika dilakukan penyosroan sebelum pemupukan pupuk jatuhnya disini otomatis terkena hujan akan lebih penyerapannya akan lebih cepat jika datar semua seperti ini ya pupuknya mengblender dan dikasih tembok juga atau pemopoan pinggirnya itu juga agar pupuknya juga tidak menghilang nah itu salah satu fungsi dari sosrok dan pembuatan dek pada tanaman bawang merah nah untuk dangkeh kembali lagi ke topik dosisnya calon petani itu pertengki 1 sendok makan itu baru dosis rendah ya nanti penggunaannya ini sampai usia kisaran ya 20 HST nanti sampai 2 sendokan pertengki lalu ganti menggunakan ya seperti decavenzu sapuro gordon dan lain-lain itu dimik juga dengan abacel abacel itu bagus kalau abamectin itu dimik dengan apa obat-obat seperti endur simodis ya itu akan obatnya itu akan bekerja lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan simodis itu akan lebih kurang tetapi jika dicampur dengan abacel itu mengenai bolomahok calon petani sudah membuktikan beberapa musim ini dimik terus menggunakan abacel pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan abacel dan obat-obat ular yang lainnya karena gandengan dari tanaman bawang merah ya ulat itu sendiri disini nanti setelah pemupukan yang pertama nanti kita update lagi atau saat pemupukan kita bikin konten juga tidak apa-apa jika banyak yang berkomentar di video kali ini mas saat pemupukan jangan lupa dibikin konten saya akan bikin jika tidak ya nanti sehabis pemupukan saya bikin konten ya teman-teman oke penampakannya seperti ini full bior nih ada yang tahu juga lah hanya mas itu apa lehen kidong randon ya ini karena dekat dengan jalan hanya satu kedok bibitan 50 kg tajuk boloh jangan lupa di like di komen dan di subscribe bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati